Pemirsa Gubernur Jambil Haris menghadiri kegiatan peningkatan SDM Program Keluarga Harapan atau PKH Provinsi Jambi sekaligus menjerahkan kendaraan motor operasional pinjam pakai kepada koordinator PKH di sebelas kabupaten kota. Bertempat diolah BPSTM Provinsi Jambi pada Senin 24 Juni 2024, Gubernur Jambil Haris membuka kegiatan peningkatan SDM Program Keluarga Harapan dari PKH Provinsi Jambi sekaligus menjerahkan kendaraan motor operasional yang bersifat pinjaman pakai kepada koordinator PKH yang berada di kabupaten kota. Gubernur Alharis mengatakan, PKH selama ini menjadi program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga biskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima bahan yang juga merupakan upaya percepatan penanggulakan kebiskinan. Sampai hari ini Provinsi Jambi memiliki data sebanyak 106 ribu penerima manfaat dan diharapkan ke depan apabila ada bantuan dari program apapun dapat disalurkan dengan menggunakan data PKH yang sudah ada. Lebih lanjut dalam upaya penanggulakan kebiskinan, Gubernur juga berharap setiap tahunnya ada perubahan status dari sebelumnya sebagai penerima manfaat PKH menjadi non-PKH. Jadi hari ini saya memberi bantuan, bantuan profesional, core cup bagi para SDM PKH kita. Dari sebelah sepengkota ini sudah sewajarnya kita beri mereka bantuan agar mereka fokus dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bisi kita terhadap para PKH kita yang jumlah cukup besar. Ada 106 ribu orang hari ini jumlah PKH kita. Nah SDM-nya lebih kurang 56.56 orang ya. Ada 550-560 orang. Nah ini mereka luar biasa. Jadi tugas core cup juga mengawasi para pendampingi desa, pendampingi PKH, SDM-PKH, juga para SDM-PKH yang lain juga kebawahnya juga memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat dan sebagainya. Di sisi lain dalam kesempatan ini, Kuberjuan Pilharis menyerahkan sebanyak 11 unit sepeda motor pinja pakai untuk koordinator PKH yang berada di masing-masing kabupaten-kota. Pemberian sepeda motor ini sebagai bentuk apresiasi karena koordinator telah menjadi perpanjang tangan pemerintah pusat di daerah. Kuberul Alharis juga berharap dengan adanya bantuan motor operasional dapat meningkatkan kinerja koordinator pendamping PKH kabupaten dan kota dalam bekerja. Durpehatul Janna, Jambi TV